Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Jadi barusan saya ada kedapatan info mengenai Dream Collection hari Jumat Tanggal 17 jam 2 siang waktu Indonesia Barat Kita kedatangan pemain baru yaitu Dream Collection Hiroshi Jito Pemain Jepang ya Ini wow cute punya kayaknya sih Kalau dilihat dari bajunya ya Dan chance SSR nya naik 5% ya Kalau Dream Collection ini biasanya Tapi hanya untuk yang multi ini Dan ini pasifnya ya Jadi kemungkinan besar nih pasifnya dia bakalan Insight Master Dan dengan skill utama Block Jadi kayaknya sih bakalan kuat banget nih Jito nya Khususnya kalau kalian lendang ke gawang ya Maksudnya kalian pilih skill shoot Kalau kebaca sama dia itu Kebesar kemungkinan pasti ke Block sama dia Kalau misalkan dia tebak benar Dan boost rate nya ini nanti bakalan ada Akai yang biru Dream Collection Sama Soda yang hijau ya Donanya Dream Collection juga Jadi ada 3 pemain yang di boost rate yaitu Hiroshi Jito yang baru Akai Soda Akai dan Soda Akai nya sendiri yang biru dan sodanya yang hijau ya Dan disini Oh ini sama Oke selain itu juga nanti Hari Jumat bakalan ada Challenge Route ya Ya seperti biasa nih Challenge Route bakal sampai 30 dan ada EX nya ya Nanti stage Cuman belum tahu nih EX stage nya sampai berapa Cuman udah ada bocoran sih Sampai EX 5 itu butuh apa aja Nanti saya kasih ujuk ya Dan ini ada pemain SSR Peti yang baru Ini dari medal Liga ya Ini si Taki ini Jadi pemain Ankatsu Kedatangan SSR nya nih SSR barunya dia Jadi ini SSR pertama dia ya Si Taki ini Jadi kalian bisa dapetin ini dengan cara nukarin di Liga Nah shop ya Nah ini si Sugi atau siapa ya Lupa namanya Dia SSR baru juga nih pertama kali Dan ada di online mode Kalo liat dari start nya Dia gak begitu bagus ya Cuman mungkin buat ke depan Mungkin nanti ada yang SSR murni nya Di Gacha Maybe Tunggu Dan ini ada Izawa Dari Club Transfer ya Ini ya Kalo yang Izawa ini Jadi sama kayak yang lain Ini peti juga nih Tiga-tiganya Dan semuanya pemain Ankatsu ya Ini ya SSR pertama juga Dan di hari Jumat juga Kita kedapatan Subah Sakap lagi nih Jadi siap siap nih Bagi kalian yang pengen nyari Medal ya Khususnya Blue Medal Blue Yang buat nuker Bebe Shop Karena Hari Jumat ini Kayaknya bakal di reset ya Kalo gak salah pas Pas reset nih Jadi kalian bisa Tama-tama buat beli SSR Black Ball Dan disini kita kedapatan Pemain yang udah lama Tapi kedapatan pasif baru Ya diantaranya ada Kenso Wakabayashi Yang SDGK Catch Lalu Hyuga yang Rayu Shoot Lalu Marcus Ini Mark Chester Chester DC ya Dan ada juga Marcus DC Gak masalah Ya Ini beberapa diantaranya ya Ada Hyuga Kojiro Hyuga Sama Toshi Matsukoshi Ini siapa ya Ya ada Es Padas Hino Hernandez Ya itu aja sih Nah ini nih Yang lebih lengkap Ya jadi Kita kedapatan pasif barunya Di Hyuga Raizu Tokabayashi Xiao Margos DC Chester DC Sama Es Padas Sama Jino ya Jino yang Biru tapi yang lama Ini bukan DC ini Oh Yang online itu Kisugi namanya Oke Nah ini kalian bisa lihat CR nya ya Dari EX1 Sampai EX5 Jadi EX1 Kalian bakal butuhin Pemain dari Dreampot German Lalu ya EX2 Kalian bakal butuh Nandkatsu Trio Ya ini Yang dari Liga Online Sama Club Ya Dan di EX3 Kalian sendiri Bakal butuh Nyetak goal Saat pake Jito Yang combination Sama Sano Jadi dia Mungkin ini Di skill SR nya Ada kayaknya Dan di EX4 Kalian perlu Nita sama Akai Yang baru kemarin Di debut transfer ya Lalu di EX5 Kalian butuh Gentile sama Jino Gak tau juga Coba kita lihat aja Nanti ya Dan ini Ini pasifnya nih Yang kemungkinan bakal keluar Untuk Jito ya Ya jadi Dia punya pasif Inside Master Ini kemungkinan Reading Master Ini maksudnya Inside Master ya Lalu special move nya Namanya Sliding Dust Block Dan Di siang Di Boost Rate Ada Akai Sama Makoto Soda Ya itu aja sih Update dari saya Mudah-mudahan Banyak membantu kalian Buat nambah-nambah Informasi nanti Dan ini update nya Bakal keluar Hari Jumat ya Tanggal 17 Oke Terima kasih banyak Yang udah mau mampir Terima kasih Bye-bye